Pemirsa usai acara sosialisasi perda DPRD Sumut, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Musawara Kekewargaan dan Gotong Royong atau MKGR Deli Serdang, laksanakan Musawara Cabang untuk pemilihan ketua dan penyusunan ke pengurusan periode 2021 sampai dengan 2026, disini satu Desa Bangun Saribaru, Samatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD MKGR Provinsi Sumatera Utara Haji Wagirin Arman membuka secara resmi Muscap MKGR Kebupaten Deli Serdang. Penyerahan laporan pertanggung jawaban ketua DPC MKGR sebelumnya, selanjutnya Muscap tersebut dipimpin oleh pimpinan sidang dari DPD Ormas MKGR Provinsi Sumatera Utara, Sahrul Bakti Parinduri, Sekretaris Sidang dari Pengurus DPC Ormas MKGR Deli Serdang Alpan Alpis, dan Anggota Sidang Suheri Madrowi dari Kecamatan Percut Setuan, Sumari Yadi dari Kecamatan Tanjung Merawa, serta Deddy Saprijal dari Kecamatan Hamparan Perak. Muscap tersebut diikuti sebanyak 17 pimpinan anak cabang sekabupaten Deli Serdang mengajukan sebagai peserta pemilih. Dalam proses Muscap menyutudi Gandhi Pandigoro sebagai calon tunggal untuk memimpin DPD MKGR Periode 2021-2026. Ketua DPD MKGR Sumut Wagirin Arman menegaskan, jangan ada satu pihak khususnya internal yang berupaya bisa memecah Ormas MKGR dengan Partai Golkar, sebab MKGR merupakan organisasi yang turut melahirkan Partai Golkar, sehingga ada sampai sekarang ini berkipra untuk bangsa dan negara, apalagi MKGR merupakan organisasi yang selalu aktif membesarkan dan memenangkan Partai Golkar, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Jadi tidak ada kekuatan apapun yang mendapat memecah belah MKGR dengan Partai Golkar, tidak pun ada pengurus MKGR yang menjadi pengurus Partai Golkar, maka itu merupakan hal yang biasa saja, sebab kader MKGR selalu dituntut siap mental dalam menghadapi segala kondisi apapun, memintu kepentingan organisasi khususnya menangan Partai Golkar. Ketua DPC MKGR Deli Serdang terpilih Gandhi Panigoro mengatakan, program unggulan yang akan dijalankannya, yaitu melanjutkan konsolidasi sampai ke tingkat dusun, dan merekrut kader-kader milenial di kabupaten yang dipimpinnya. Dan Gandhi akan memperkuat manajemen organisasi, agar koordinasi ke tingkat dusun lebih efektif, dan juga melakukan pendataan kader sampai ke akar rumput, dan membuat program-program dengan ciri khas kultur dan budaya di setiap kecamatan di Deli Serdang. Serta menegaskan semua program yang akan dijalankan nantinya, tujuan utamanya semata-mata untuk memenangkan Partai Golkar di tahun 2024. Sementara anggota DPRD Deli Serdang Adi Siswa Suwito, terkesan senang dengan seluruh pengurus MKGR yang solid. Bagaimana caranya harapan kita untuk kader-kader kita? Ini, yang pertama bahwa Ormasi itu dilahirkan oleh Jendral Sugandi. Itu untuk mengikirkan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan untuk kelompok pribadi atau keluarga. Ini perlu dipahami oleh semua kader MKGR, karena kalau sebagai kader MKGR itu otomatis dia itu adalah kader Golkar. Sementara Golkar itu sendiri tak keren di mana secara politik suara Golkar suara rakyat. Dan Golkar tidak pernah menjadi oposisi pemerintah. Golkar tetap menjadi parti pendukung program pemerintah. Golkar menjadi parti yang kritis, membela kepentingan masyarakat, manangkala pemerintah mengambil kebijakannya yang tidak berpihak, karena Golkar lebih dulu, MKGR dulu akan lebih dulu tampil. Mengingatkan pemerintah, supaya kembali kepada basic arah penyakit, pemerintah itu membela kepentingan masyarakatnya. Yang kedua, bahwa membangun silaturahmi itu bagi MKGR penting. Karena silaturahmi itu adalah jalan komunikasi terbaik kepada pihak manapun. Jadi MKGR itu bukan hanya membangun komunikasi politik dengan parti Golkar, tapi kepada semua elemen masyarakat. Baik masyarakat itu di pihak manapun dia, itu tidak dibandingkan ke MKGR, agama pemerintah nggak ada masalah, subah pemerintah nggak ada masalah. Yang penting, bersama anak bangsa bersatu, untuk membengar negeri dari desa-desa. Maka kami turun ke desa-desa, acara musuh hara cabang pun di desa ini, agar tahu bahwa rakyat itu, rupanya organisasi MKGR, parti Golkar itu, selalu mikirkan rakyat. Itulah maka, walaupun sedikit, kami berbagi rasa kepada masyarakat. Kami dilihat yang merawah ini, semalam kita bagi sana, seratus-seratus-seratus karung. Ya, di sini ada seratus-seratus karung. Semalam di sana ada bantuan-bantuan lain, dari bagian Golkar. Banyak apa? Menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi, menjalin ikatan batinnya. Karena apa? Kepentingan Golkar adalah kepentingan rakyat, kepentingan impaget adalah kepentingan rakyat, maka pemerintah bersama-sama dengan MKG dan Golkar bersatu untuk membangun negeri ini, demi kejahatan masalahan bangsa ini. Musyawara cabang ini, merupakan salah satu surat sebelumnya, Pak. Musyawara cabang ini, diberintahkan langsung oleh Bapak Jawa Gitarman, selagi ketua di pilih provinsi, segera Kapolitan Mkgr dan Serdang untuk melaksanakan musyawara cabang. Di sini, kami, di pijahatan Mkgr, perlu menyampaikan kepada kawan-kawan media bahwa kawan-kawan MKG ini adalah salah satu trik area yang melahirkan Partai Golkar. Jadi sudah barang tentu, kawan-kawan MKG ini segar seperjuangan dengan Partai Golkar. Dan juga kita dalam melaksanakan kegiatan organisasi sudah melaksanakan lebih kurang, ataupun 17 kecamatan sudah kita konsolidasikan selama saya menjabat. Jadi, apa-apa kerja yang kita buat ini merupakan wujud nyata kepada Partai Golkar untuk mendukung Partai Golkar. Dalam kegiatan organisasi yang mengonsolidasi, tujuannya itu 24 untuk menangkan Partai Golkar. Usai Muscap, seluruh kader berfoto bersama. Dari Deliseridang, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.